Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 9 9. Ilmu Golok Bisul Kelihatannya orang itu dibuat bingung oleh hulah Tongkeng, setelah berhasil menumbuk seorang musuh dengan kepalanya hingga mencelat, tanyanya kepada si kakek yang berada di sisinya, mau apa dia? Kakek itu menggeleng, tampaknya dia pun tak habis mengerti. Sementara itu Tongkeng sudah menyerbu balik dengan dekat. Melihat terjangan lawan bagaikan seekor harimau Sinting, kawanan prajurit dan opas itu malah tak berani menghalangi, mereka membiarkan Tongkeng menerjang hingga ke samping Ting-Tong Ih. Enci Ting, dengan napas tersengal, bermandikan keringat dan darah Tongkeng berseru. Cepat menggelinding dari sini umpat Ting-Tong Ih nyaring. Tidak, aku tak mau pergi jawab Tongkeng ngotot. Kau saking jengkelnya paras muka Ting-Tong Ih, berubah menjadi pucat pias. Terdengar orang itu menjengek sambil tertawa dingin, karena kau tidak mau menggelinding, dia pun tak mau pergi. Bagus, bagus sekali, malah kebetulan, jadi aku bisa menangkap kalian berdua. Sekarang Tongkeng dapat melihat jelas wajah orang itu, ternyata dia adalah Lubun Chong. Hanya saja wajahnya yang semula putih bersih dan rajin, kini telah berubah beringas, buas dan menyeramkan. Tongkeng langsung mengayunkan goloknya membacok kepala lawan, sambil menyerang teriaknya, Enci Ting, cepat menggelinding pergi. Sebetulnya dia ingin mengatakan pergi, namun lantaran ucapan Ting-Tong Ih sebelumnya, maka tanpa disadari yang digunakan adalah perkataan menggelinding. Mendengar teriakan Tongkeng ini, mula-mula Ting-Tong Ih agak tertegun, tapi akhirnya dia hanya mengerling sekejap ke arahnya tanpa berkata-kata, sementara Tongkeng sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Sekonyong-konyong tubuh Lubun Chong melambung ke udara. Ayunan golok Tongkeng dilancarkan dari atas ke bawah, sementara tubuh Lubun Chong justru melambung dari bawah ke atas, dengan demikian ia justru memapaki datangnya bacokan itu. Tapi Tongkeng tak ingin membunuh musuhnya, ketika merasa serangannya kelewat bertenaga, segera dia menarik kembali tenaganya sambil berusaha menghentikan bacokan itu. Siapa sangka belum sempat ia berbuat sesuatu, tahu-tahu tangannya menjadi kaku, menyusul kemudian golok dalam genggamannya berhasil dirampas Lubun Chong. Anjing laki perempuan, jengek Lubun Chong sambil tertawa dingin, kalian masih punya simpanan apa lagi? Ayo, gunakan semua. Siapa yang kau maksud anjing laki perempuan tegur Ting-Tong Ih? Tentu saja kau dan dia, jawab Lubun Chong mendongkol, kalau seorang lelaki berada satu kamar dengan seorang wanita, kalau bukan anjing laki perempuan, apa namanya? Kalau begitu aku dan kau lah yang paling pantas disebut anjing laki perempuan Ting-Tong Ih segera menimpali. Mendengar gadis itu mengucapkan kata-kata yang begini kasar dihadapan orang banyak, Lubun Chong semakin mendongkol dibuatnya, kembali teriaknya penuh hamarah. Kau, kau siluman perempuan, berani amat. Aku tahu selama ini kau selalu bersikap baik kepadaku, tukas Ting-Tong Ih cepat, memangnya orang lain yang baik kepadaku lantas boleh kau sebut anjing laki perempuan. Bagaimana dengan kau sendiri? Anjing laki perempuan. Anjing laki perempuan teriak Lubun Chong semakin gusar. Ting-Tong Ih tidak tinggal diam, tusukan demi tusukan dialancarkan secara bertubi-tubi. Lubun Chong mendengus dingin, dengan tangan kosong kembali ia mencengkeram pedang gadis itu. Kau dan dia adalah anjing laki perempuan teriak Lubun Chong lagi, kau dan Kuan Hui Tok juga anjing laki perempuan. Tiba-tiba Ting-Tong Ih menjerit, dia miringkan kepalanya sambil menyongsongkan tengkuknya ke depan, tampaknya dia hendak mengadu lehernya dengan mata pedang. Lubun Chong melengat, dia tak menyangka gadis itu akan menjadi nekat, untuk mencegah jelas sudah tak sempat lagi. Tongkeng pun tidak menyangka watak gadis itu begitu keras kepala dan nekat, dia pun tak sempat memberi pertolongan. Di saat yang kritis itulah mendadak terdengar seseorang mementaknya ring, lepas tangan. Sambil menghardik, sebuah bacokan golok diayunkan ke bawah. Menyaksikan betapa dasyatnya bacokan golok itu. Lubun Chong tak berani menangkis dengan tangan kosong, segera dia melepas pedangnya sambil melompat mundur. Karena dia lepas tangan, pedang pun rontok ke bawah, tindakan ting-tong ih yang menyongsong mata pedang dengan tengkuknya itu pun mengenai tempat kosong. Nona, serulah laki berkerudung itu sambil menepuk bahu ting-tong ih, kalau belum sampai titik penghabisan, jangan sembelarangan mengorbankan nyawa, kalau tidak, kau bakal menyesal. Kalau sudah mati, masakah masih bisa menyesal dengan tak acuh gadis itu tertawa? Ternyata orang yang memaksa mundur Lubun Chong adalah lelaki berkerudung itu. Siapa kau dengan wajah serius Lubun Chong menegur, sungguh berat tayunan golokmu, kenapa sembunyi kepala macam kura-kura? Kenapa kau tak berani bertemu orang? Orang itu tidak menjawab, dia hanya melintangkan goloknya di depan dada sambil berdiri tegak. Sementara itu kawanan opas dan prajurit yang melakukan pengepungan sudah siap bergerak maju, apalagi berada di depan atasannya, semua orang ingin unjuk kebolahan sambil berusaha membuat pahala. Mundur semua segera Lubun Chong menghalangi. Selama ini kawanan opas dan prajurit itu belum pernah menyaksikan Lubun Chong tampil dengan wajah begitu serius dan bersungguh-sungguh, tanpa disuruh untuk kedua kalinya serentak mereka mundur, ada yang segera pindah ke posisi lain, ada pula yang cuma mengepung dari kejauhan. Mereka sadar kepandaian silat yang dimiliki ketiga orang itu sangat tangguh, namun mereka juga tahu kalau mereka bertiga merupakan buronan penting, demi mempertahankan mahkota kebesaran masing-masing, tentu saja mereka tak bisa membiarkan buronan itu kabur begitu saja. Kembali orang itu berseru kepada Tongkeng, akan ku tahan dia, sementara kalian segera keluar dari sini. Aku ikut bersamamu, kata Tongkeng. Belum selesai dia berkata, kembali orang itu menghardik, tak nyana seorang lelaki macam kau begitu rawal dan bawal. Ting-tong ih juga sadar kalau situasi bertambah gawat, segera dia menimpali, lebih baik kita segera pergi, kehadiran kita hanya akan mengganggu kera kerja Ciam Pua. Tapi bagaimana dengan KHO? Kita nyetong keng sangsi, apakah saudara KHO telah berhasil lolos? Kontan ting-tong ih melotot ke arahnya. Jika keselamatan seseorang sudah di ujung tanduk, sudah sewajarnya bila menyelamatkan diri terlebih dulu, tapi lelaki kasar di hadapannya ini berbeda, bukan saja ia tak pernah memikirkan keselamatan sendiri, malah sebaliknya justru menguatirkan keselamatan rekan lain. Dalam pada itu Lubun Chang telah mengeluarkan sisirnya lagi dan mulai menyisir kumis serta jenggotnya, dia melakukannya dengan gerakan yang sangat tenang dan mantap. Dengan pandangan tajam orang itu mengawasi sepasang tangannya, mengawasi tanpa berkedip. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa lolos dari sini, kata Lubun Chang perlahan. Kau tak usah memaksa aku turun tangan, kata orang itu. Lubun Chang tertawa sinis. Bila ingin turun tangan, lakukan segera, kalau tidak, kau tak usah turun tangan lagi. Sementara pembicaraan masih berlangsung, dari dalam gedung Kyok Hang Wan telah muncul seorang sastrawan berkapak raksasa, di antara kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Dalam waktu sekejap dia telah membabat tubuh lelaki yang dijuluki telur kerbau itu hingga kepalanya berpisah dengan badan. Orang itu mulai mengangkat goloknya tinggi-tinggi, sebuah serangan maut tampaknya segera akan dilancarkan. Ilmu golok Ngergo Kui Kei San Tu, lima setan membelah bukit berkilat sepasang metelu buncang. Ibu jari tangan orang itu yang sedang menggenggam gagang golok tiba-tiba direntangkan, seakan dia hanya menggunakan delapan jari tangan untuk menggenggam golok. Hah? Ilmu golok Pet Hang Hang Ye Uliu Jin Tu, delapan penjuru hujan angin menahan manusia sekali lagi lubuncang berseru dengan perasaan terkesiap. Orang itu mendengus dingin, sepasang tangannya yang memegang golok mendadak direntangkan hingga terbuka, ketika golok itu berputar di tengah hangkasa, tertampak selapis bayangan cahaya yang menyilaukan mata. Bagaikan berhadapan dengan musuh tangguh, sekali lagi lubuncang berteriak kaget, ilmu golok liong Coan Hang Tu Hoat, angin berpusing. Orang itu membentak nyaring, sebuah bacokan dilontarkan ke bawah. Begitu nyaring suara bentakan dan desingan angin golok itu hingga membuat suara bentakan dan bentrokan senjata yang sedang berlangsung di seluruh sudut rumah pelacuran Kiok Hang Wan menjadi sirna. Lubuncang tak berani gegabah, segera dia menepuk sepasang tangannya berulang kali dan kemudian menjepit bacokan golok itu dengan kuat. Bacokan itu disertai tenaga yang luar biasa besarnya, meski paras muka lubuncang seketika berubah menjadi pucat pias, namun ia berhasil juga menjepit golok itu. Tiba-tiba orang itu melepaskan goloknya, kemudian tangannya menyambar ke atas dan mencabut sebatang bulu yang berada di topinya. Kemudian bulu itu membabat ke muka dan ternyata tajamnya tidak kalah dengan bacokan golok. Darah segar-segera menyembur keluar dari tangan kanan lubuncang. Dengan penuh hamarah lubuncang mundur ke belakang, sambil meraung keras dia membuang golok yang berada dalam jepitannya ke tanah. Baru saja golok itu meluncur ke bawah, kembali orang itu membungkukan badan untuk menyambar kembali goloknya yang tergeletak di tanah. Siapa tahu pada saat itulah lubuncang melemparkan sisir yang berada dalam genggamannya ke depan, tak sempat menghindarkan diri, sisir itu langsung bersarang telak di atas dadanya. Orang itu mendengus tertahan, serunya keras, cepat kabur. Ting tong is segera mengebaskan mantelnya melancarkan sebuah gulungan kilat, di antara kilatan cahaya pedang, empat lima orang prajurit roboh terkapar, melalui jalur itulah tongkeng sambil memayang orang itu kabur keluar. Tiba-tiba sekilas cahaya kapak menyambar lewat dari pintu gerbang. Cahaya kapak itu membawa tenaga ancaman yang lebih dasyat dari sambaran petir, siapa yang berani menerjang, tubuhnya pasti akan hancur terbelah. Ting tong im mendengus dingin, sambil memperketat pakaiannya dan mengernyitkan alis, dia bersiap menerjang keluar dari pertahanan musuh. Sereet, mendadak terdengar suara desingan angin tajam meluncur ke bawah dari atas loteng. Segera sastrawan kapak raksasa Giengsi menangkis dengan kapaknya, seketika ia merasa pergelangan tangannya seolah dihajar dengan martil berat, genggamannya menjadi kendor, tahu-tahu kapak raksasanya sudah mencelak dari tangan dan membacok tiang penyangga rumah. Menyusul kemudian teraak, kembali sebuah benda menancap tiang penyangga kayu, ternyata hanya gumpilan lilin. Sementara Giengsi masih tertegun, Ting Tong I sudah memanfaatkan peluang itu untuk menyerobot keluar dari pintu gerbang, cahaya pedang berkelebat dan lapisan mantel berputar melindungi badan. Tong Keng sambil memayang orang itu tak tinggal diam, ia ikut menerobos keluar pintu gerbang. Kawanan opas dan prajurit yang berjaga di luar menjadi panik bercampur ngeri, rupanya kemampuan si manusia berkerudung yang berhasil melukai lubun chang dengan menggunakan sehelai bulu telah menggutarkan perasaan mereka, untuk sesaat mereka hanya memegangi obor sambil menyaksikan rombongan Ting Tong I menerjang keluar kepungan. Mendadak terdengar suara ringkikan kuda disusul munculnya sebuah kereta yang dilarikan dengan kencang, orang yang duduk di kursi kusir ternyata tak lain adalah si kakek yang nenggan kabur sendirian itu. Dengan cepat kakek itu melarikan keretanya membuyarkan pasukan pengepung, di mana cambuknya menyambar, delapan opas sudah digulungnya hingga mencelat. Segera Tong Keng membantu orang itu naik ke dalam kereta, sementara Ting Tong I dengan mengandalkan gulungan mantelnya telah merobohkan beberapa opas yang berhasil mendekat. Kemudian dengan sekali lompatan, dia pun menerobos masuk ke dalam kereta. Diiringi bentakan nyaring, kakek itu melarikan kembali keretanya dengan cepat. Teriakan dan bentakan nyaring seketika berkumandang dari empat penjuru, dengan golok terhunus kawanan opas dan prajurit itu melakukan pengejaran, bahkan beberapa di antaranya mulai melemparkan obor mereka ke atas kereta. Sayang mereka berkaki dua sementara kereta itu mempunyai enam belas kaki, tak selang lama kemudian kawanan opas itu sudah ketinggalan jauh. Saat itu kereta sudah dipenuhi kobaran api, di tengah kegelapan terlihat segumpal api meluncur dengan cepatnya meninggalkan tempat itu dan makin lama meluncur semakin menjauh. Gieng si sambil memapah lubun chang berjalan keluar pintu gebang, mereka hanya bisa menyaksikan kobaran api yang makin lama semakin menjauh itu dengan pandangan melongo. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang sangat ramai bergema memecah keheningan, ternyata ada belasan orang pasukan kuda yang sudah dipersiapkan sejak awal dengan membagi diri menjadi dua kelompok mulai melakukan pengejaran. Kobaran api yang muncul dalam kegelapan malam justru menjadi target yang mudah diikuti, seakan-akan nasib telah menetapkan bahwa kebakaran merupakan simbol dari kemusnahan. Dan pasukan berkuda itu justru akan menghapus simbol itu hingga lenyap untuk selamanya. Mengawasi kobaran api yang semakin menjauh dan pasukan berkuda yang melakukan pengejaran. Lubun Chang segera menghela nafas panjang, gumamnya, kalian tak berakal bisa lolos. Tampaknya ia tetap menyesal karena gagal menahan ting-tong ih di situ, dia tak tahu masih adakah kesempatan baginya untuk bersuah lagi dengan gadis itu dalam keadaan hidup. Dengan perasaan heran Giengsi segera bertanya, se, sebenarnya siapakah orang itu? Lubun Chang memeriksa sekejap luka memanjang di lengannya, mimpi pun dia tak menyangka kalau orang itu mampu memainkan ilmu golok yang dasyat hanya dengan sehelai bulu, bahkan nyaris mengutungi lengannya. Ilmu golok poting zuhoat, ilmu golok bisul, kemampuan ilmu golok orang ini telah berhasil mencapai taraf melukai orang dengan sambitan bunga, tingkat kesempurnaan yang mengerikan, A-A-A-I, padahal hanya ada tiga orang yang kemungkinan besar memiliki kemampuan semacam ini, khususnya yang berdiam di wilayah beberapa ratus li seputar sini, orang ini. Hah? Jadi orang itu adalah dia berkilat sepasang metu Giengsi. Dengan wajah serius Lubun Chang manggut-manggut. Ya, kelihatannya memang dia. Tapi dia gumam Giengsi. Sebetulnya sejak semula pertanyaan yang dia ajukan adalah ingin bertanya siapa yang mampu merontokkan kapak raksasanya hanya dengan mengandalkan gumpilan lilin, kalau dibilang manusia berkerudung itu sanggup melukai Lubun Chang dengan sehelai bulu sudah merupakan satu kejadian yang luar biasa, maka kepandayan yang dimiliki si penyambit gumpilan lilin itu jelas jauh lebih dasyat, mengerikan dan tak masuk akal. Malah hingga sekarang secara lamat-lamat Giengsi masih merasakan pergelangan tangannya sakit. Si kakek melarikan kereta kuda itu dengan kencang, dia langsung kabur menuju keluar kota. Tongkeng dan Ting Tong Ih pun harus bekerja keras melempar keluar semua obor menyala yang ada di dalam kereta, kemudian memadamkan kebakaran yang terjadi di kereta mereka. Dengan susah payah akhirnya mereka berdua berhasil memadamkan kobaran api ketika berpaling lagi ke arah lelaki berkerudung itu, tampak sorot matanya yang semula bersinar tajam, kini sudah berubah redup tak bercahaya, tangannya masih menekan di atas dada, sementara cairan darah masih mengucur keluar tiada hentinya. Ho Han, bagaimana, bagaimana keadaanmu teriak Tongkeng? Dengan susah payah orang itu menarik nafas, dia balik bertanya, kita, kita akan kemana? Waktu itu si kakek sedang memusatkan perhatian mengendalikan laju kereta kuda itu sehingga tidak mendengar dengan jelas pertanyaan yang diajukan manusia berkerudung itu, terpaksa Tongkeng harus mengulang kembali pertanyaan yang sama. Kakek itu sama sekali tidak berpaling, dia seakan tak mau pikirannya pecah sehingga menyebabkan larinya kuda menjadi kendor, sahutnya singkat, kita keluar kota. Jangan ke situ segera manusia berkerudung itu berseru, Raja Opas baru saja masuk kota, bila bertemu dengannya, kita semua bisa mampus. Lantas kita harus pergi kemana? Tanya si kakek tanpa memperlambat lari kudanya. Cepat belok ke sebelah barat kota, di situ terdapat tanah pedesaan yang sangat luas, kita bisa berusaha mencari tempat persembunyian di situ. Tiba-tiba kereta kuda itu berbelok arah, diiringi ringkikan panjang, keempat ekor kuda itu berputar arah secara tiba-tiba, sedemikian tajamnya belokan itu nyaris membuat kereta. Kuda itu menempel di atas permukaan tanah, kini kereta bergerak menuju ke barat kota. Loko, seru tongkeng kemudian, kepandayanmu mengemudikan kereta betul-betul hebat. Kau masih muda, tentu saja tak kenal dengan kebesaran namanya di masa lalu, kata lelaki berkerudung itu cepat, dialah wiki, si penunggang kuda kilat, Wan Hui. Wan Hui ulang tongkeng dengan kening berkerud. Ketika mendengar namanya disebut orang, tampaknya semangat kakek itu semakin berkobar, teriaknya sambil berpaling ke dalam kereta, betul, aku bernama Wan Hui. Aku bernama tongkeng balas lelaki itu sambil melongo keluar kereta. Sementara itu kereta kuda masih berlarian di tengah kegelapan dengan kecepatan tinggi, terkadang mereka melalui tebing yang curam dan pohon tumbang yang berserakan, meski medannya semakin sulit namun laju kereta sama sekali tidak melambat. Pada saat itulah ting-tong ih yang berjaga di belakang kereta berseru, hati-hati, beberapa puluh ekor kuda pengejar sudah tiba di belakang kita. Jangan khawatir, kita memiliki Wan Hui yang jagoan, sahut tongkeng. Itu pun tidak cukup, kata lelaki berkerudung itu sambil menggeleng, kuda-kuda itu harus berlarian sambil menarik kereta, jelas larinya tidak akan secepat lari kuda tunggal. Lantas apa yang harus kita lakukan tanya tongkeng cemas? Sambil menggigit bibir kata ting-tong ih, aku yakin di depan sana pasti ada sejumlah jagoan yang siap menghadang kita, kereta ini menjadi target yang mencolok. Tampaknya kita mesti meninggalkan kereta, usul lelaki berkerudung itu, mungkin dengan meninggalkan kereta, gerak-gerak kita menjadi lebih leluasa. Tapi lukamu tanya tongkeng. Lelaki berkerudung itu tertawa paksa. Hanya luka sekecil ini kenapa mesti dikhawatirkan? Kau tak usah menggubris lukaku ini. Baiklah kalau begitu, ucap ting-tong ih tegas, akan ku suruh Wan Hui menyembunyikan kereta kudanya. Kereta kudap pun segera berhenti berlari. Padahal waktu itu kereta masih meluncur dengan kecepatan luar biasa, laju kereta yang mendadak terhenti kontan membuat semua orang yang berada di dalam kereta terlempar keluar. Cepat ting-tong ih menjejakan kaki sambil memegang kencang pinggiran kereta, dengan memanfaatkan kekuatan itu dia melompat naik ke atap kereta. Sementara lelaki berkerudung itu segera menghimpun tenaga dalamnya, bagaikan besi sembrani dia seolah menempel ketat di atas lantai kereta, ternyata tubuhnya sama sekali tidak bergeming. Hanya tongkeng seorang yang terlempar keluar. Begitu tubuhnya mencelat keluar, tongkeng segera bergulingan di atas tanah sambil berusaha melompat bangun, ia lihat keempat ekor kuda itu sudah meringkik panjang sambil mengangkat kedua kakinya ke tengah udara, ternyata Wan Hui masih menempel di atas punggung kuda dan tidak ikut terlempar. Bagaimana mungkin kereta kuda itu bisa berhenti secara mendadak? Dengan cepat tongkeng saksikan roda kereta itu sudah lenyap, ruang kereta pun sudah hampir menancap di dalam tanah, tak heran kalau kereta itu berhenti seketika. Tapi siapa yang sanggup mematahkan roda kereta yang sedang bergerak cepat? Sekarang tongkeng baru melihat, di bawah cahaya rembulan ada dua orang berdiri di sisi kiri dan kanan mereka, kedua orang itu masing-masing memegang sebuah roda kereta. Tampaknya mereka berdualah yang secara paksa mencabut lepas roda kereta yang sedang berlari kencang itu. Berdiri di bawah cahaya rembulan yang redup, kedua orang itu bagaikan mayat hidup yang baru bangkit dari liang kubur. Tentu saja tongkeng kenal dengan kedua orang itu. Mereka berdua adalah jago-jago tangguh yang tak ingin dijumpainya selama hidup, tapi justru di saat dia sedang menyelamatkan diri, kedua orang itu menghadang jalan perginya. Yan Ye Usim dan Yan Ye Ugi Bersambung